Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah Happy Shopping! Halo kakak-kakak cantik, ketemu lagi di Renata's Closet Oke kakak, seperti biasa ya, aku akan review ada 4 taso setiap episode Ini tasnya tas second dari bawah, silahkan kakak-kakak Kalau kakak suka di screenshot aja chat ke toko ya kak ya Di nomor WA 08 1 nya 7x277 Semoga pengiriman kami menggunakan line parcel dengan, dengan lagi, dari kota Bandung ya Tadinya mau cepet kak, tapi lupa aku mau ngomong apa Oke, langsung aja ya kak, tanpa berlama-lama yang pertama ini aku punya tas ketek Ya ini tas ketek, bisa kakak tenteng sih, gak ketekin doang ya Bisa macem-macem, bisa ditenteng, bisa diketekin ya Ini kak, size-nya mungil, lucu, imut, apapun ya, you name it Ini kak, size-nya di 26, tinggi kak atasnya di 14 ya kak Lebar ke belakangnya, ya ampun kecil banget kak Lebarnya cuma 3 cm, ya 3 cm Kak, ini lucu banget, ini kulit asli loh kak ya Ini kulit asli, jadi jangan, jangan sedih ya Jadi jangan sedih, ini takut putus, kagak ya Ini kulit asli masih bagus banget tuh ya Kemudian kak, dia tuh handle-nya emang gitu ya Ini warnanya tuh sama tuh sama ininya ya Ini brand dari ini, brand dari ini, Celine ya kak Lihat ini canvasnya tebal banget, bagus banget Ini 3D ya, canvasnya sudah embos keluar gitu loh Di bordir ya kak, saya ini bordir nih List-nya semuanya kulit, kemudian ini canvasnya cantik banget kak Mewah loh kak, ini kayak bangsawan tau gak sih Bangsawan kalau lagi bawa bangsawan Inggris gitu ya Kalau lagi bawa payung-payung lucu ya Nah, tentenganya cuma kayak gini doang tuh ya Tuh, kayak gini, lucu banget nih ya Tuh, bagian belakang seperti ini Aduh, jahitannya kakak, jahitannya cakep banget Kakak akan terbengong-bengong, kakak melihat nanti di dalamnya ada apa Keren banget nih Ininya kak, keren banget ya Kemewahan yang tidak tertandingi ya kak ya Tuh, ya masih cakep banget Tuh, ya semuanya kulitnya keren Kulitnya seperti ini ya kak, ini tuh bawaan Makanya aku bilang jangan sedih Nah, ini bawaan dari si Celine-nya ya Di bagian bibirnya, bibirnya masih bagus ya Bibirnya masih bagus, masih kerti Ya kak, kemudian di bagian dalam tuh kak Di bagian dalamnya tuh dia pakai canvas seperti ini Satu keempat menutama aja Ya kak ya, satu keempat menutama aja Lengkap dengan-dengan-dengan nomor serinya di sebelah sini Kemudian lengkap dengan puisi-puisinya si Celine Ya, entah apa ini dia tulis-tulis tuh Seperti itu dia hot stamp semuanya Ini ditembak-tembak-tembak tuh sampai 8 kali ya Kuat banget ya kak Oke, di bagian belakang kak dia ada Apa namanya, ada zipper Pocket door zipper disini sudah Celine Keren banget, ini kak kalau bisa lihat Kalau bisa kakak lihat ya kak Itu, apa namanya, bahannya beda ya Bahannya beda Bersihnya tebal banget Innernya ada yang robes, ada yang cerita Sedih lah kok punya ya Tuh, ya kak Tuh ya, tadi kan zippernya sudah Celine Semuanya sudah cantik ya Celine-nya lihat tuh Ya, tipis, dalam Ya kak ya, keren pake banget Ya kak, tuh begitu aja nih Lihat dia sudah ditembak 8 kali kak 4, 4 ya Sama puisi-puisinya si Celine ini ya Tuh liat Kalau liat, tuh ya Dia di hot stamp Ya, bagus pake banget Celine Eparis Apa, jeri Apalah, gak ngerti ya Aku ya, kayaknya begitulah ya Ini cakep pake banget si Celine Kecil-kecil cabai rawit Kas cabai rawit Cabai rawit kasih aku di 850 ribu Cakep banget kakak gak akan nyesel nih Ya, nanti kakak tinggal spa aja Lucu-lucu Ya kak ya, mandiin lah dia ya Karena kan dia dari bal ya Tapi itu liat tuh HW-nya masih kenceng banget 8,5 aja kak Ya, udah Cakep ya Oke, kita lanjut Aku kak punya lagi yang cakep kak Nah, ini Jadi ceritanya ini punya tante aku Ya, ini punya tante aku Dia beli di Gucci Zaman dulu Ya kak ya Di toko Gucci Di store langsung Zaman dulu ya Aku ukur dulu ya Ini size-nya di 26 Tingginya ke atas Di 15 Kemudian lebar ke belakang Sekitar 5 cm Nih kak ya Makanya modelnya masih model jadul ya kak Seperti ini Nih, dia beli di store ya Makanya ini aku bisa bilang nih Authentic ya Karena si tante belinya di store ya Oke Nih ya Webbingnya begini Masih tebal banget ya Disini Gucci Made in Italy Kemudian Apa namanya Ini ya kak Bahannya seperti ini Masih bagus banget Kak Beda ya kak Bahannya ya Kalau misalnya yang dia Memang dia ya Tuh Ya, ini tebal banget Ya, beda bahannya Ya Tapi kakak lihat Ini ada pemakaian Kepuasan pemakaian Seperti itu Dia gak berudul sih Gak berudul Seperti ini aja tuh Ya Mungkin karena sudah lama dipakai Dicuci Dipakai Cuci Dipakai Seperti itu ya kak ya Tuh Dia udah bosen Makanya dia Minta Renata tolong jualin Tuh ya Seperti itu Tetap kanvasnya keren banget kak Masih mantap sekali Nih Gucci Made in Italy Kulitnya ya Kulitnya ya Tuh ya Udah tau ya umurnya berapa Tuh ya kak Nih Di bagian sini tuh Lihat Dia ada begini nih Tuh ya Aku gak ngerti ini kenapa Dicucinya ya Tuh Tapi Ini gak bolong Tapi ini gak bolong Tuh sebelah sini juga Ya Tuh Ya oke kak Ini cakep pake banget ya Zippernya Lihat Zippernya Nah aku lucu ya Zippernya ini gak ada Balik zipper Zipper Gucci Itu gak ada Aku juga bingung Nih ya Tapi Si tante Ya emang tante Belinya kayak gitu Gitu Ya Tempat seru juga Perdebatan keluarga Renata ya Nih ya kak Ini ada satu compartment Seperti ini Satu compartment Seperti ini ya kak ya Ada Apa namanya Dalamnya tuh kayak Bukan kartun Dia seperti polyester Dalamnya Ada satu pocket Ya Dalamnya ada satu pocket Nih kak Nih aku udah bilangin Ya kemudian disini Gucci made in Italy Ya kak Nomor serinya cantik Kakak lihat tuh Nomor serinya cantik ya Tuh Nanti kakak bisa skip Eh skip Bisa pause video Aku bisa lihat ya Seperti itu aja kak Adalahnya sesimpel itu Kita lihat bongkar ya Nih Nih ya Brandnya Gucci Ya Ini tuh di Apa timbul ya Timbul ya Kemudian Ini lengkap dengan Nih Seperti-seperti ininya Kontrol Ya Nih Ya ini udah jadul Jadul banget dah Nggak tau dah si tante ya Seperti ininya Nih Oke Kartu-kartunya lengkap Dan lengkap juga Ada Ininya Ya ini buat yang ngerti aja ya Kayak aku soalnya Jujur saja Aku belum pernah langsung Beli brand Gucci Nih Kalau TB Aku ngerti lah ya Kalau misalkan Apa namanya LV Aku bisa ngerti lah ya Tapi kalau Gucci Aku belum pernah beli Yang brand Gucci Buat aku ya Aku belum pernah Nih ya Nih Ini Bagus banget Nih ya Lembut sekali Beda ya Kalau TB itu juga banyak Kawai-nya ya Tapi dia Kalau Apa namanya Dashback TB-nya yang asli Itu Kulitnya Apa kulit Materialnya beda Bagus banget Ini juga sama Ya Lembut sekali Kayak sarung bantal Ya Nah Kak ini Cakep pake banget ya Kondisinya apa adanya Ya Lengkap dengan Dashback dan kartu-kartu Ini aku mau kasih aja Di 750 Ya Kalau ada yang mau 750 ribu aja Ya Oke Nih ya Gucci di 750 Kakak bisa adjust Ini bisa di slim Bisa di shoulder juga Ya 750 ribu aja Kemudian Next ya Aku punya Metis Metis Nih ya Berkali-kali Kayaknya Renata jual Metis Karena apa Banyak banget Yang nyari Ya Banyak banget Yang masih Kak aku belum kebagian Rebutan-rebutan Aduh ya Bunda Ya Nanti aku Kasih lagi Ya Kalau nemu yang bagus Kalau aku nemu yang gak bagus Aku gak mau kasih Ya Ini Saiznya di 25 Ya Kemudian Tinggi ke atasnya Di 19 Lebar ke belakang Di sekitar 4 cm Ya Jadi ada Dua kompatmen Seperti ini Kak aku mau cerita dulu Ya sedikit ya Kalau untuk Louis Vuitton Itu kan dia Kakak tau kan ya Dia Untuk nomor serinya Dia ada di pantek Di dalam Innernya Atau ada di Kayak kulit Ya kak ya Nah tapi itu Kita juga gak bisa Apa namanya Gak bisa Memastikan Apakah yang Tembus itu Adalah dia Gitu ya Jadi ya kak ini kan Dari bal ya Kita be fair aja Be fair ya Kita lihat Kualitas Produknya aja Ya kualitas Material Finishing skill Macem Kalau misalnya bagus Aku akan jual sesuai Dengan kondisinya Kak Jadi aku tidak Sebenernya aku tidak Terlalu memusingkan Si nomor seri Nomor serian itu Ya karena aku Lihat memang Kalau untuk KW Atau misalkan Mirror Yang ada Beredar di pasaran Kakak beli baru Itu beda banget Barangnya Kualitas materialnya Dengan yang Kualitas materialnya dengan yang Bakak bisa bedakannya Boleh di komen Di bawah Oke Itu aja sih Aku mau ceritanya Nah kak ya Ini aku punya Si metis Elfie metis Ini size-size Standard lah ya Aku selalu Apa namanya Seringnya sih Jualnya yang Ukuran segini Yang di ukuran 24-25 Tinggi ke atas Ya udah ya tadi ya 19 Aku udah Itu kan Sampai lupa Nah ini ya kak Ini masih cakep banget Kulitnya mateng semuanya Ya mateng semuanya Louis Vuitton Paris Bagus Ya Disininya Louis Vuitton Parisnya Memudar Ya Tapi jahitannya bagus banget Jahitannya bagus Vector masih oke Ya jahitan disini Masih oke Jahitan masih oke Jahitan masih oke Jahitan masih oke Ya kak Tuh Ini bagian sini Ya kak ya Tuh Ini Ya Tuh Ya masih cakep banget Ini bagian sini juga Bagian belakang Seperti ini Kulitnya ini lentur banget Enak banget ya kak Kulitnya lentur enak banget Nih Zipernya aman Ya dalemnya Blue Drew Ya dalemnya blue Drew Ya kak Seperti itu Ya kak Aduh Wah Kak Ini kakak perlu lem ya Kakak perlu lem ya Nih Tuh ya Seperti ini ya Baru kepegang sama aku Kakak perlu lem Ya Tapi kualitas barangnya oke banget Nih ya Bagian sini Ya bagian pikir-pikir masih oke Bagian pikir-pikir masih oke Eh enggak ada kak Aduh Aduh ya ampun Ini robek ya kak Ini robek Nih Nih ya Nanti aku bantu lem ya Nanti aku bantu lem Oke Nih cakep Padahal ini udah tembus Nih aku udah tempel nih Dia udah tembus Nih Ya Satu Dua compartment Louis Vuitton Paris Made in France Ya kak ya Nomor serinya SA2116 Ini aku udah cek Ya kak Ini memang di France Tahun 2016 Belakangnya seperti ini Ini perlu ditempel Nanti aku bantu tempelin deh Karena banyak ya Ini sama yang di belakang ya Nanti aku bantu tempel Kemudian ini talinya Ya Tali-talinya Semuanya Ya kak ya Tuh Ya cakep banget nih Dia bagus rapi ya Tuh ya Rapi ya kak ya Tuh ya Cakep Kemudian Ini kak Nih aku udah kasih liat tuh Ya Ini udah tembus Nomor seri ini udah tembus Ya Nomor serinya ini udah tembus Tapi dia perlu di jahit Eh baru di lab aja disini Sama di bagian dalam tadi Ya Seperti itu ya kak ya Ini kak Simetris kondisinya Seperti ini Kasih aku di harga 750 ribu aja Udah tembus nomor serinya ya Nomor serinya sudah tembus Oke Nih 750 ribu aja Ya Oke Next yang terakhir Makanya ya kak Teram masih lanjut Makanya ya kak ya Aku tuh dari awal Aku keluar youtube Aku main youtube kak Aku tuh gak ngeliatin muka Karena pembelut aku itu Gak terlalu penting Yang penting adalah Kakak kan pembeli Jauh disana Online Jadi kakak perlu liat banget Kondisitasnya seperti apa Gitu Bukan ngeliat muka aku Menurut aku ya Tapi ada aja orang yang Gak setuju dengan aku ya Itu mah terserah ya Itu mah kemeli Kepribadi masing-masing Oke lanjut aja deh Yang berikutnya ini Yang berikutnya ini aku ada Apa namanya Ada Fendi Ya Fendi dia pakai tali panjang Seperti ini ya kak Saya Ya Kita ukur dulu Fendinya warna-warni Lucu banget Ini full canvas Kemudian di mix dengan kulit ya Ini size-nya ya kak Di 25 Tinggi ke atasnya Di sekitar 17 Lebarnya ke belakang Di sekitar 6 cm 6 cm Seperti ini Ya Seperti ini Seperti ini juga Bagian bawahnya Bawah Bawah Ya kak Oke Tuh bagian sini Ya Oke Ya kak Ini Fendi Ada pemakaian ya kak ya Tentu saja ada pemakaian Karena dia second Ya kak Ini talpannya sudah bawaan Ya Dia dari kulit gitu Kayak gini Ya kak Masih cakep banget Strapnya lebar Jadi enak di bawah-bawahnya ya kak ya Strapnya lebar Fetter masih oke Kemudian kita buka lagi kak Kesebelah sini Nih ya Ini sudah Fendi pemakaian ya kak ya Tuh Ya Fendi Met in-nya Met in Italy Ya kak Ini sudah open board semua Jadi kakak kalau mau krum Mau krum kembali Bisa dibuka aja Kemudian di krum ya Bagian sini semuanya sudah bagus Ya bagian sini semuanya sudah bagus Dalamnya udah keren banget kak Dalamnya udah keren banget Satu kompatmen utama Ini kanvas Ya kanvas tebal Ya ini Fendi Met in Italy lagi Kemudian di sebelah sini ya Lengkap dengan Tek hitam Tek hitamnya yang dibordir Seperti itu ya Satu kompatmen utama Zippernya Tarikan zipernya sudah kulit Ya innernya aman Gak ada rompik Gak ada bolong Masih bersih ya Bersih tapi bukan bersih Seperti bersih baru ya kak Ini kan barang bekas ya Barang second ya kak Ini si Fendi Ini cantik oke banget Kasih aku di harga Rp780.000 aja Di Rp780.000 aja ya Zippernya masih polos Tapi dia sudah ada Tek hitamnya ya Oke Oke kak itu aja ya Aku sudah review Ada Empat tes Untuk episode kali ini Silahkan langkah-langkah Kalau ada yang suka Di screenshot Kemudian share ke toko ya Bisa di WA Melalui 08 Satunya 7x277 Semua pengiriman kami dari Bandung Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye bye Thank you for watching Jangan lupa Klik subscribe Like Dan berikan komen yang membangun Supaya kami makin semangat Memberikan konten-konten yang berkualitas See you next time Bye Bye selamat menikmati